Intro Shalom semuanya, kembali lagi di Abba News bersama saya Jos Hendry dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai kegiatan di Abalof MT Haryono Square selama seminggu ke depan Nah sebelumnya saya mau menyambut dulu nih bagi bapak ibu yang baru pertama kali hadir di Abalof MT Haryono Square kami ucapkan selamat datang dan jangan pulang dulu setelah ibadah ini selesai karena ada tim kami yang akan menghampiri anda untuk menjelaskan seputar gereja ini dan juga seputar komsel Ya pak, ini saya lagi lihat nih pak tokonya di online pak Nah itu totalnya berapa pak? 12,5 juta 12 juta apa sih aku denger dari tamar mandi kok kayaknya ini banget seru-seru amat gitu apaan? Beliau apa? Beliau apa lagi? Kan aku mesti olahraga, mesti sehat Nah itu aku kan sekarang naik sepeda jadi butuh sepatu, helm, baju, sama jam Bukan sepedanya, helm, baju doang 12 juta Ya kan, biar bagus Biar bagus Ya ampun Supaya olahraganya semangat Enggak bener banget Kamu tuh tiap hari online Online mu lu, ku ya Ya lah pak, kita harus punya prioritas Kan banyak banget kebutuhan Uang sekolah, baju seragam Beras, baru beli seliter Terus itu cabai semua lagi mahal di pasar Kita bener-bener harus bener-bener hitung Bener-bener hitung Semuanya supaya cukup pak Jadi ntar aku pakai helm apa? Oh rupanya, kamu kan diproyek banyak helm Helm proyek? Ya udah pakai aja helm proyek Ya ampun Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sejakan bagiku Terima kasih telah menonton! Subungan dengan Natal Kami akan mengadakan bazar natal Yang akan diadakan pada bulan Desember nanti Nah untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Untuk bisa menyumbangkan pakaian layak pakai Atau juga bisa mainan Bahkan juga bisa perabotan rumah tangga Yang masih layak pakai Untuk disumbangkan ke bazar natal ini Nah pengumpulannya bisa dimulai dari hari ini Ke sekuriti di lantai 3C Shalom Kami dari tim tari Abel of MTHS Ingin mengajak saudara saudari Yang memiliki kerinduan Untuk melayani Tuhan di bidang tari Tergabung bersama kami Sebagai tim tari Latar Natal Abel of MTHS Tahun ini Terbuka untuk pria dan wanita Untuk info lebih lanjut Jangan ragu hubungi saya di nomor berikut Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Untuk informasi yang terakhir Akan diadakan lagi Donor darah pada tanggal 8 Desember 2019 Nah jadi buat Bapak Ibu Diharaf untuk bisa mempersiapkan dirinya Dengan cara jaga kesehatan Dengan minum air yang banyak Terus menjaga makan Dan juga istirahat yang cukup So jadi sekian aja Pengumuman untuk minggu ini Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati